Halo semua hari ini kita mau ngejajal pakai selis atau sepeda listrik ini kenapa dibilang ngejajal karena selis atau sepeda listrik ini udah lama nggak dipakai sekitar setengah tahunan ya dia cuman diem aja nungguin rumah makanya hari ini kita mau nyobain lagi apakah selisnya masih bagus atau enggak karena udah didiumin sekitar setengah tahunan ya apakah akhirnya masih bagus atau enggak dan ini adalah video tentang selis kita yang kedua sebelumnya saya sudah pernah membuat video review tentang selis atau sepeda listrik ini silahkan cek di koleksi video channel YouTube kami ya channel YouTube Tristan and Prudence di sana ada review saya tentang selis atau sepeda listrik ini waktu video yang pertama itu dibuat tahun kemarin ya tahun 2019 itu tahun ketiga kita bersama-sama dengan selis ini dan itu masih sering dipakai selisnya ya aktif hampir tiap hari dipakainya sekarang ini memasuki tahun keempat ya 2020 dan selisnya udah sangat jarang dipakai ya jadi hampir tidak pernah dipakai sama sekali selama setengah tahun ini jadi kita mau tahu gimana kondisi akhirnya setelah sekian lama tidak dipakai dan setelah memasuki tahun keempat ini yuk kita lihat bagaimana ketahanan selis ini di tahun keempat dan karena situasi saat ini sedang pandemi Corona walaupun kita cuman pakai selis ini di depan rumah aja ya cuma di halaman tetap harus memakai masker nanti saya pas keluar pasti mau memakai masker ya Tristan juga dan karena ini udah lama nggak dipakai ya badunya kempes Tristan yang pompa ya oke kuat nggak? Tristan nggak kuasa ya kuat-kuat tolong pompain ya ya ayo pompa dulu selamat menikmati ya 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 ternyata tidak mau di starter selisnya aki nya udah terlalu lemah ya udah sangat lemah padahal sebelumnya baterai atau aki dari selis ini udah saya cekas dulu sampai full ya sampai lampunya berwarna hijau tapi ternyata dia tidak mau di starter akhirnya saya bongkar aja aki nya ya atau baterai nya saya bongkar saya keluarin dan saya tetap mau memakai selis ini di halaman rumah saya pengen olahraga sedikit jadi biar enggak berat aki nya dikeluarin dulu dan saya mau bawa selis ini dengan cara digoes ya jadi pagi-pagi ini saya mau menggoes-goes sepeda bareng sama anak-anak biar sehat olahraga dulu sebentar di depan rumah sambil berjemur sambil berjemur selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sesuai namanya selis yaitu sepeda listrik selamat menikmati Jadi dia itu punya spesifikasi melebihi sepeda biasa Karena ada embel-embel listriknya Kecepatannya pun lumayan bisa kencang Bisa dibilang pakai selis itu berasa kayak pakai motor meti Untuk lebih jelasnya, yuk lanjutkan nonton videonya ya Untuk selis tipe ini, dia memiliki kecepatan maksimum sampai sekitar 35 km per jam Dan daya tampung penumpangnya maksimum dia bisa muat sampai 150 kg Jadi lumayan ya, bisa nampung orang dewasa dan anak-anak juga Bisa rame-rame Yuk lanjutin lagi ya, nonton videonya sampai tamat Mungkin ada di antara teman-teman Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih teman-teman demikianlah sharing dari saya tentang repuselis atau sepeda listrik di tahun keempat ini terima kasih sudah nonton video ini dari awal sampai tamat semoga videonya bermanfaat tonton juga video-video lainnya dari channel youtube Tristan and Prudence dan jangan lupa subscribe juga channel youtube ini ya biar kita bisa terus saling berbagi pengalaman dan informasi terima kasih I'll see you on my next videos wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menunaikan selamat menikmati selamat menikmati